Sementara makanan tertentu dapat melindungi terhadap kanker payudara, namun makanan berikut ini malahan dapat meningkatkan risiko Anda terkena kanker payudara. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengurangi asupan makanan dan minuman berikut atau hindari sama sekali. 1. Alkohol Penggunaan alkohol, terutama minuman keras-kelas berat, dapat secara signifikan meningkatkan risiko kanker payudara. Berikut ini beberapa laporan hasil penelitiannya. 2. Makanan cepat saji Makan-makanan cepat saji secara teratur memiliki banyak kerugian, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker payudara. Silakan simak laporan penelitiannya. 3. Makanan yang digoreng Penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi makanan yang digoreng dapat meningkatkan risiko kanker payudara secara signifikan. Memang, dalam sebuah penelitian yang melibatkan 620 wanita iran tiba umur 50 tahun, asupan makanan yang digoreng adalah faktor risiko terbesar untuk perkembangan kanker payudara. Silakan simak laporan penelitiannya. 4. Daging olahan Daging olahan seperti bacon dan sosis dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Tinjauan literatur tahun 2018 dari 18 studi mengaitkan asupan daging olahan dengan risiko kanker payudara 9% lebih besar. Silakan simak laporan ilmiahnya. 5. Gula tambahan Diet tinggi gula tambahan dapat secara signifikan meningkatkan risiko kanker payudara dengan meningkatkan peradangan dan ekspresi enzim tertentu yang terkait dengan pertumbuhan dan penyebaran kanker. Berikut laporan ilmiahnya. 6. Karbohidrat olahan Diet tinggi karbohidrat olahan, termasuk diet khas barat, dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Cobalah mengganti karbohidrat olahan seperti roti putih dan makanan panggang manis dengan produk gantum utuh dan sayuran padat nutrisi. Berikut ini artikel ilmiah sebagai pendukungnya. Kedelai dan kanker payudara Banyak orang juga bertanya-tanya, apakah produk kedelai seperti tahu, susu, kedelai, dan edamame dapat mempengaruhi risiko kanker payudara. Hasil penelitian masih campur-baur. Artinya ada yang bilang positif, ada yang negatif. Menurut segmen penelitian tabung dan hewan, mengkonsumsi isoflavon dalam jumlah tinggi, yaitu senyawa yang ditemukan dalam kedelai, dapat meningkatkan risiko perkembangan kanker payudara. Isoflavon meniru efek dari estrogen. Namun, penelitian pada manusia benar-benar menemukan bahwa peningkatan asupan kedelai terkait dengan risiko lebih rendah terkena kanker payudara. Terlebih lagi, asupan kedelai sebenarnya dapat meningkatkan hasil dan membantu melindungi terhadap kekambuhan pada orang yang didianosis dengan kanker payudara. Kesimpulan, untuk menurunkan risiko kanker payudara, hindari alkohol, makanan cepat saji, gorengan, daging olahan, gula tambahan, dan karbohidrat olahan. Penelitian tentang kedelai masih beragam, tetapi penelitian pada manusia menunjukkan bahwa kedelai dapat melindungi terhadap kanker payudara. Demikian, sering informasi tentang makanan yang perlu dihindari untuk menurunkan risiko terkena kanker payudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.